Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Udah lama banget ya aku gak upload video, itu sekitar 3 minggu Dan aku baru aja sampe ke Indonesia teman-teman Karena kemarin aku lagi di Arab Saudi, lagi umroh teman-teman Dan sekarang aku udah pulang dan akan aktif lagi untuk bahas soal-soal Terkait P3 kebidan Nah tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, komen, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Oke kita baca ke soal nomor 1 Seorang wanita 28 tahun G2P1A0 hamil 12 minggu datang ke PMB dengan keluhan pusing Hasil anamnesa mudah lelah saat melakukan aktivitas Hasil pemeriksaan tekanan darah 100 per 60 Nah di 88 suhu 36,8 pernafasan 20 Konjunktiva anemis HB 9,5 gram per DL Apakah terapi yang tepat pada kasus tersebut? Nah ini tuh udah pernah aku bahas di video sebelumnya Jadi jawabannya itu yang mana teman-teman? Oke jadi terapi apa yang tepat? Di sini kita lihat HB 9,5 teman-teman ya Berarti ini masuk ke kategori anemia sedang ya teman-teman ya Nah kira-kira terapi yang bisa diberikan apa? Yaitu pemberian tablet FE, asam folat dan juga vitamin B12 untuk meningkatkan HB-nya ya teman-teman ya Dan di sini dia hamilnya 12 minggu Oke keluhan mual gak ada ya Berarti ini aman dikasihkan tablet FE Nah untuk tablet FE yaitu dosisnya adalah 60 miligram ya Kemudian asam folat itu 50 mikrogram untuk konsumsinya ya teman-teman Dan untuk vitamin B12 itu adalah 1 tablet per hari Oke jadi untuk soal nomor 1 itu jawabannya adalah yang C Kita lanjut lagi ke soal nomor 2 Soal nomor 2 Seorang wanita 25 tahun G1P0A0 hamil 12 minggu Datang ke PMB dengan keluhan mual muntah di pagi hari Hasil anamnesa nafsu makan berkurang Terdapat adat pantangan makanan Hasil pemeriksaan tekanan darah 110 per 80 Nah di 80 kemudian suhu 36,7 per nafasan 20 Lila 22 cm Apakah upaya tindakan yang dilakukan bidan sesuai kasus tersebut Oke jadi disini keluhannya mual muntah hamil 12 minggu ya Kemudian nah ini ada beberapa adat pantang makanan nih teman-teman Kemudian hasil TTV semua dalam batas normal Dan didapatkan lila adalah 22 cm Nah ini masuk ke kategori kek ya Kekurangan energi kronik teman-teman Yaitu lila untuk ibu hamil harus 23,5 ya teman-teman ya Atau bisa lebih dari 23,5 Nah disini dia kurang nih kurang dari 23,5 Jadi kategori si kek Nah upaya tindakan yang dilakukan bidan sesuai kasus tersebut Nah maksudnya itu adalah tindakan yang dilakukan oleh bidan ya Yaitu mengukur lila kemudian TTV segala macam Itu merupakan tindakan apa teman-teman Yang A rehabilitatif Yang B early diagnosis Yang C health promotion Yang D specific protection Yang E disability limitation teman-teman Oke jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang B early diagnosis Jadi mendeteksi dini ya teman-teman ya Yaitu dengan pengukuran lila Salah satunya untuk mengetahui Energi pada ibu tersebut ya Seperti itu Jadi untuk soal nomor 2 Jawabannya adalah yang B Soal nomor 3 Seorang wanita 28 tahun G2P1A0 Hamil 37 minggu Datang ke PKM dengan keluhan sakit pada anus Hasil anamnesa tidak BAB selama 4 hari Dan saat BAB keras dan anus berdarah Oke kita curiga ini ada wasir atau hemoroid ya teman-teman Kemudian hasil pemeriksaan KU baik Tekanan darah 110 per 90 Nah di 100 kali per menit Suhu 36 celsius Penafasan 24 Tfu 29 Punggung kanan Kemudian presket Divergen 4 per 5 DJJ 142 kali per menit Teratur Hemoroid positif HB 12,5 gram per DL Protein urin negatif Reduksi urin negatif Apakah faktor penyebab yang paling tepat Pada kasus tersebut Nah Hamil 37 minggu Dan ibunya itu emang ada hemoroid Penyebab Si BAB nya itu Keras Atau Ya sehingga menyebabkan Anusnya berdarah Itu apa teman-teman Nah itu bisa kita bilang Kalau BAB keras itu Konstipasi ya teman-teman ya Nah Pengaruh konstipasi pada ibu hamil Itu akibat Tingginya hormon Progesteron Teman-teman Sehingga menyebabkan Konstipasi Seperti itu Jadi harus Perbanyak makan Serat ya Kayak gitu Jadi ini ada pengaruhnya Dengan hormon progesteron Dan pernah aku jelasin Di video-video sebelumnya Teman-teman Buat kalian yang selalu Nontonin video aku Pasti pernah dengar Terkait Pengaruh hormon progesteron Terhadap konstipasi Pada ibu hamil Oke Jadi untuk soal nomor tiga Kita jawabannya adalah Yang D Soal nomor empat Seorang wanita Usia 25 tahun G1P0A0 Hamil 36 minggu Datang ke posyandu Dengan keluhan sakit Pada anus Hasil anamnesa Saat BAB sangat keras Dan teraba benjolan Pada anus Hasil pemeriksaan KU baik Tekanan darah 12 per 90 Nah di 88 Suhu 36 Penafasan 24 TFU 30 Punggung kanan Presket Convergen DJJ 142 kali per menit Teratur Hemoroid positif HB 11 gram per DL Protein urin negatif Reduksi urin negatif Apa edukasi yang paling tepat Pada kasus tersebut Oke Jadi ini Edukasi Untuk Pasien dengan Hemoroid Teman-teman Nah yang A Perbanyak istirahat Itu bukan jawabannya ya Yang B Lakukan latihan kegel Atau senam kegel Yang C Mandi dengan air hangat Yang D Hindari menyentuh rektum Yang E Segera defekasi Jika ada sedikit keinginan Oke jadi untuk menghindari Terjadinya hemoroid ya Itu kan Akibat BAB yang terlalu keras Nah bisa juga dengan Mengonsumsi Sayur Buah Dan Makanan-makanan yang tinggi serat Teman-teman Sain dari makanan yang tinggi serat Itu Ibu bisa melakukan Aktivitas Yaitu Dengan latihan Senam kegel Teman-teman Karena disini bisa Meningkatkan Sirkulasi darah ya Dan juga bisa mengurangi Hemoroidnya tersebut Seperti itu Kalau yang E Segera defekasi Jika ada sedikit keinginan Nah ini Untuk Orang-orang yang hemoroid Itu Sangat Dilarang Mengedan ya Teman-teman ya Jadi itu takutnya Nanti dia semakin Memperparah kondisi Jadi untuk soal nomor 4 Jawabannya adalah Yang B Melakukan latihan Senam kegel Soal yang terakhir Seorang wanita 24 tahun G1P0A0 Hamil 12 minggu Datang KRS Dengan keluhan Keluar darah Dari kemaluan Hasil anamnesa Mual dan muntah Hasil pemeriksaan KU lemah Tekanan darah 9 per 60 Nadi 88 kali per menit Suh 36,8 Pernafasan 28 Tfu Pertengahan pusat Dan simfisis Teman-teman Kemudian PPV Tanpa kecoklatan Disertai Glembung HB 7 gram Per DL Tindakan yang tepat Pada kasus tersebut PPV ini Maksudnya Perdarahan Pervaginam ya Nah ini 12 minggu 12 minggu Tfu nya 3 jari Di atas Simfisis Nah disini Tfu nya Pertengahan pusat Dan juga Simfisis Teman-teman Ini sekitar 20 mingguan ya Jadi dia lebih besar Nah kalau misalnya Tfu nya itu Lebih besar Daripada Tfu yang aslinya Itu kita curiga Adalah hamil Mola Ditambah lagi Pada saat Perdarahan Pervaginam Itu disertai Gelembung Nah tapi Itu kan baru Suspek ya Teman-teman Sebenarnya Harus lagi Dilakukan Perisahan lanjutan Dengan pemerintahan USG Seperti itu Nah ini Tapi HB nya 7 gram Maka kita atasi Dulu si HB nya Ini untuk Meningkatkan HB Yaitu dengan Transfusi Darah Teman-teman Jadi untuk Soal nomor 5 Itu jawabannya Adalah yang D Kita naikkan HB nya dulu ya Supaya si pasiennya Tidak terjadi Yang namanya Shock hemorrhagic Ya teman-teman ya Jadi untuk soal nomor 5 Jawabannya adalah Yang D Oke teman-teman Segitu aja dulu Pembahasan terkait Soal P3K Bidan ya Semoga bisa membantu Persiapan kalian Di tahun ini Dan untuk try out Sudah dibuka Teman-teman Di Sobat P3K Untuk linknya Udah aku cantumin Di description Book aku Jadi kalian tinggal Klik aja di description Dan disitu Udah ada linknya Untuk try out Di P3K Bidan juga Teman-teman Ada Untuk soal perawat Dan lain sebagainya Teman-teman Dan selain itu Untuk ebook Masih Tahap proses ya Teman-teman Karena aku juga Baru pulang Dari Arab Saudi Jadi Masih banyak banget nih PR nya yang Perlu dikerjain Jadi pokoknya Kalian tenang aja Kalau udah selesai Bakalan aku Umumin lagi Di youtube Aku infoin lagi Dan ya Segitu aja Jangan lupa Di follow akun TikTok aku Supaya kalian bisa Pantengin terus Info-info terbaru Dari aku Dan juga Kalau udah Rutin nge-live Aku bakalan Selalu ngadain live Setiap harinya Di sana Oke teman-teman Segitu aja Dari aku Jangan lupa Di like Comment Subscribe Dan di share Ke semua teman-teman Kalian Supaya mereka Bisa belajar Barang aku Dan segitu aja Dari aku Terlebih Tukar aku Maaf See you next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye